Punjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja beberapa kali berujung ricuh. Pada 8 Oktober lalu, sejumlah fasilitas umum dibakar masa. Sementara pada demonstrasi 13 Oktober, ada kelompok yang memprovokasi polisi dengan lemparan batu. Punjuk rasa buruh dan mahasiswa menolak Undang-Undang Cipta Kerja pada 8 Oktober lalu diwarnai perusahaan fasilitas umum. Halte Tras Jakarta Bundaran HI dibakar masa yang berdemo. Saat itu tidak jelas siapa yang membakar, apakah masa dari buruh, mahasiswa, atau masa lain yang ikut-ikutan. Tak hanya halte di Bundaran HI, halte Tras Jakarta Sarinapun ikut dibakar dengan sejumlah sepeda sewa. Masa juga membakar pos polisi di sisi Barat Monumen Nasional, pos polisi yang berdekatan dengan patuk kuda Arjuna Wiwaha, serta pos polisi di Tugu Tani. Dalam demo ini, polisi juga melepaskan gas air mata ke arah pendemo. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, masa pendemo juga merusak kendaraan polisi di depan gedung negara Gerahadi. Sementara pada 13 Oktober lalu, demonstrasi dari anak NKRI dan PA212 di kawasan patung kuda juga berair ricu. Soleh hari menjelang juga rasa selesai, ratusan orang mulai melempari polisi untuk memprovokasi. Belakangan, lebih dari seribu orang ditangkap, di mana sekitar 500 orang di antaranya adalah remaja. Kesokan harinya, polisi melepaskan demonstran remaja dan anak di bawah umur dengan syarat, dijemput orang tuanya. Dari pemeriksaan, remaja dan anak-anak ini mendapat ajakan untuk berdemo dan membuat kerusuhan melalui pesan di media sosial. Mereka berasal dari luar Jakarta, seperti Depok, Bogor, Bekasi, serta Tangerang dan divasilitasi dengan tren. Polisi masih melidiki siapa yang mengajak dan membiayai para demonstran belia ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!